Hai pemirsa di Banyuai Jawa Timur viral gambar video pelaku penurusakan Bender Cahlet yang terekam CCTV warga video berdurasi hampir satu menit itu diketahui dilakukan oleh dua orang menggunakan satu unit sepeda motor dengan menggunakan terlihat dalam video tersebut sebelum melakukan aksinya dua orang pelaku yang diduga masih usia muda tersebut berhenti seolah hendak kesumai dengan berlagak membasuh kaki dan tangannya namun setelah beberapa saat kemudian satu orang mendekati Bender Cahlet dan ngebek dengan alat semacam silet dan merusaknya bagian gambar Bender yang dirusak yakni persis di bagian nama dan nomor urut sang Cahlet setelah melakukan penurusakan tersebut dua orang pelaku langsung kabur meninggalkan rumah pengurusakan alat peragak kampanye Cahlet dalam rekaman CCTV ini terjadi di lokasi wilayah desa Kintik Kecamatan di Banyuwangi pada Sabtu sekitar pukul tiga lewat 10 menit belak subuh diduga dalam semalam pelaku telah merusak banner sedikitnya 20 better diketahui banner atau APK yang dirusak tersebut milik Eric Tristiantana salah satu caleg DPRD Kabupaten Banyuwangi dari partai PDI penjuangan yang menjulang suara di DAP2 sementara itu Eric Tristiantana dikonfirmasi oleh tim Banyuwangi satu TV menyampaikan sebetulnya banner atau APK yang dirusak tidak hanya satu gambar atau satu lokasi namun sedikitnya ada 20 banner di sejumlah tempat di daerah Kecamatan Roko Jantung dan Gunisari Eric juga membenarkan terduga pelaku itu sengaja merusak bannernya rata-rata di bagian nama dan nomor urutnya menurut Eric terhadap dua pelaku yang terekam CCTV tersebut diakui dirinya tidak kenal namun demikian Eric menduga dua pelaku yang masih muda tersebut diduga ada suruan lain orang yang sengaja secara terorganisir merusak nama dan pencalonan dirinya sebagai calon DPRD Kabupaten Banyuwangi dari partai demokrasi Indonesia berjuangan dari kejadian ini Eric mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi tidak hanya ke Polresta namun juga ke sejumlah pihak termasuk bawah selu Banyuwangi terima kasih telah menonton! bisa menonton! Jadi informasi itu benar bahwa ada pengerusakan banner saya sekurang lebih 20 banner dan itu tersebar di Kecamatan Rogo Jampi dan Limun Sari sekitar kejadiannya itu hari Sabtu Dinihari tepatnya sekitar pukul 3 lebih 26 karena kami, saya sendiri dapat laporan dari teman-teman kami juga punya bugi pengurusakannya yang sangat, ya kami sayangkan lah kalau mungkin ada yang nggak cocok dengan saya ataupun ada kurang cocoknya, ya mungkin bisa kita ngomong bareng nggak perlu sampai mengurusakan ada di 20 titik, ada yang di Kecamatan Rogo Jampi ada yang di Kecamatan Limun Sari yang Kecamatan Rogo Jampi tepatnya di depan rumah saya sendiri itu juga disobek dan anehnya itu penyobekan itu hanya nama jadi nama itu disobek secara lebar semuanya itu sama tidak ada kalau misalkan unsur sengaja untuk mengerusak ataupun bagaimana itu nggak, tapi yang dirusak itu yang disobek itu namanya ada sekitar 20 titik ada yang di Maras, di Benisari ada yang di terus Padian, Rogo Jampi ada yang di Pengantikan ada yang di Desa Gite dan ada beberapa tempat yang lainnya ya, yang pertama pasti saya nanti akan melapor karena kemarin kami juga dirusak oleh teman-teman oleh tim untuk segera melaporkan pengerusakan itu karena kita juga sudah mempunyai bukti yaitu berupa rekaman CCTV insya Allah hari Senin besok kita akan ke Polres untuk melengkapi berkasnya dan akan kita laporkan ke Polres juga ke Vawaslu jadi saya sih berkesan mudah-mudahan pengerusakan banner ini hanya kepada saya saja masyarakat jangan sampai terprovokasi jadi karena mungkin ini situasi kan pilek sama pilpres berbarengan terus situasi juga mulai ya namanya pesta demokrasi itu pasti dukung-mendukung ada yang fanatik, ada yang tidak ada yang tim-tim yang benar-benar apa ya, solid terus pokoknya wanita itu ya saya harapkan semua teman-teman siapapun yang nyalek juga lebih legowo lah menerima apa namanya ya ya menerima hasil pemilu besok cuman mudah-mudahan ini hanya terjadi kepada saya saja jangan sampai nanti pengerusakan-pengerusakan banner itu terjadi di teman-teman yang lainnya karena ya ini pesta demokrasi marilah kita maknai secara demokratis dengan ini pesta demokrasi itu ya harus bergembira riang jangan sampai ada terjadi seperti hal semacam itu kalau memang tidak ada cocoknya ya disampaikan saja ke calonnya masing-masing saya tidak cocok tidak mendungi saman kira-kira begitu cuman harapan saya sekali lagi ya mudah-mudahan pengurusakan banner itu hanya terjadi kepada saya kira-kira gitu dari Banyuwangi Jawa Timur tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan selamat menikmati